Donor Plasma Convalescent Kalau mungkin bisa memberikan edukasi yang terbaru bagi masyarakat luas Yang saat ini mungkin belum mengetahui sebenarnya apa itu plasma convalescent Dan apa sebetulnya perbedaan dengan mendonor darah Baik Mas Andrew, sebenarnya disebut dengan plasma convalescent Kalau kita bicara kata convalescent artinya pulih Jadi itu plasma yang pulih dari sakit COVID-19 Seperti itu, makanya disebut dengan plasma convalescent Nah plasma convalescent ini didapat dari mereka penyintas yang sembuh dari sakit COVID-19 Dan kapan dia bisa menjadi pendonor plasma convalescent? 14 hari setelah dia sembuh dari sakit COVID-19 Perbedaannya dengan donor reguler hanya pada satu Karena dia sudah sembuh dari COVID-19 Maka dia akan terbentuk antibody Atau tidak antibody dari sakit COVID-19 Nah plasma inilah yang akan kita berikan kepada mereka yang menderita sakit Seperti itu, jadi perbedaannya hanya itu saja Dia harus mempunyai titer antibody Yang pertama adalah dia pernah terinfeksi kemudian sembuh Yang kedua adalah dia mempunyai titer antibody yang cukup Karena setiap orang yang terinfeksi COVID-19 Pasti terbentuk titer antibody Tapi tidak semua bisa mendonorkan plasma convalescent Itu ada rekomendasi dari Badan POM Ada juklak atau petunjuk laksanaannya Titer yang terbaik adalah sebenarnya 1 banding 320 Tapi itu memang kita sulit Tapi di 1 banding 160 pun kami masih mengambil titer tersebut Sehingga itu adalah persyaratannya Dan bisa menunjukkan dokumen Dokumen-dokumen bahwa memang pernah dirawat di rumah sakit dan sembuh Biasanya kita melihat hasil PCR testnya yang terakhir Perbedaannya hanya di situ Yang lainnya sama Umurnya harus 18 sampai 65 tahun Tidak boleh ada sakit Tidak boleh minum obat Seperti itu Nah itu semuanya sama Perbedaannya hanya di situ saja Jadi ini seperti sistem imunisasi bagi warga atau masyarakat luas Yang saat ini sedang terpapar COVID-19 ya dok ya Betul Jadi pemberian plasma convalescent itu seperti imunisasi pasif Jadi kita sebut juga bisa menjadi imunisasi pasif Kalau yang sekarang ini kan vaksinasinya kan aktif ya Kita diberikan vaksin dari luar ya Kalau ini adalah yang pasif Bukan yang aktif Seperti itu Baik Lalu apakah semua penyintas COVID-19 ini bisa melakukan donor plasma convalescentnya Atau sebetulnya ada syarat-syarat khusus yang benar-benar harus diketahui oleh para penyintas Karena mungkin saat ini banyak masyarakat luas penyintas COVID-19 Yang ingin melakukan donor plasma convalescent Tapi kan mereka juga harus mengetahui nih Apa saja yang perlu diketahui oleh mereka sebelum mendonorkan plasmanya Ya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa satu secara dokumen ya Secara dokumen kita harus melihat pernah dirawat atau tidak Di rumah sakit Nah ini harus dibuktikan Kemudian harus ada hasil PCR negatif Seperti itu Dan sembuhnya 14 hari setelah dia keluar rumah sakit Jadi kalau hari ini dia misalnya keluar rumah sakit 4 hari kemudian Dia bisa mendonorkan plasmanya Tapi ada beberapa kriterianya Ada satu Kita akan mengambil sampel darahnya Ya kan Kenapa kita ambil sampel darah? Satu Untuk memeriksakan apakah dia terbentuk titer antibody yang mencukupi Ya yang sudah ada ditentukan oleh persyaratan Yaitu 1 banding 320 atau 1 banding 160 Itu harus ada Ya kan Karena ada juga Orang yang dirawat di rumah sakit Mempunyai titer antibody yang tidak mencukupi Dia akan terbentuk titer Setiap yang terinfeksi Saya sampaikan pasti akan terbentuk Tapi tidak cukup untuk diambil darahnya Menjadi plasma convalescent Itu yang selanjutnya Dan kemudian Apabila dia sudah titernya bagus Akan diperiksa lagi Seperti donor reguler Penyakit infeksi yang lainnya Misalnya HIV-AIDS Hepatitis B Hepatitis C Dan sifilis Itu adalah tahap-tahapnya Seperti itu untuk menjadi pendonor plasma Baik Kita harapkan juga Masyarakat luas Yang ingin mendonorkan darah Maupun penyintas COVID-19 Yang ingin mendonorkan plasma convalescent Tidak khawatir ya Karena ini juga Menjadi aksi sosial juga Dari mereka Dan untuk membantu saudara-saudara kita Teman-teman Ataupun keluarga yang terdampak Oleh pandemi COVID-19 Terima kasih Dr. Linda Untuk waktunya telah bergabung bersama kami Di Halo Indonesia Tetap jaga kesehatan dokter Dan selamat kembali beraktifitas Sama-sama Terima kasih Baik Pemirsa Usai jendah kami akan menghadirkan Informasi menarik dan inspiratif lainnya Untuk itu Tetaplah bersama kami Di Halo Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.